Nah, berarti di sini dapat kita tulis bahwa persamaannya itu adalah PX sama dengan 5000 dikurangi 200 X dikali 450 ribu ditambah 50 ribu X. Nah, di mana X-nya itu menyatakan banyaknya penurunan dan peningkatan setiap kali diturunkan. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Teten Rizwan dan di video kali ini aku akan lanjutin lagi. Kita sama-sama belajar tentang persiapan SNBT tahun 2023 khususnya itu di bagian penelaran matematika. Nah, di sini aku akan sharing-sharing. Ini adalah part 2 di mana part 1-nya udah aku bahas. Dan mungkin di sini juga aku akan membahas juga latihan soal yang aku berikan di akhir slide yang udah aku berikan di video sebelumnya. Dan mungkin sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin ya Rabbul Alamin. Mungkin kita mulai dengan soal pertama dan mungkin sebelum itu bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, kalian dapat perangganan dulu dengan mengklik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan, kalian dapat DM IG ku di Teten Rizwan 24. Oke, kita next ke soal yang pertama. Nah, di sini teman-teman ini itu adalah soal yang aku kasih latihan di soal sebelumnya yang waktu video pertama itu. Dan ini itu merupakan jenis soal peluang. Di mana di sini itu ada sebuah tabel. Tabel di atas menunjukkan usia dan jenis kelamin 5 peserta. Di sini berarti 25 peserta. Berarti di sini ada 25 peserta yang mengikuti undian berhadiah. Jika pemenang undian akan terpilih secara acak. Nah, di sini terpilih secara acak. Berapakah peluang yang terpilih adalah wanita usia di bawah 40 tahun, wanita usia di bawah 40 tahun, dan pria berusia 40 tahun ke atas atau di atas 40 tahun. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Wanita, di sini wanita yang di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun berarti ada 8 orang. Dan di sini untuk pria yang berusia 40 tahun ke atas, di atas 40 tahun berarti di sini ada 2 guys. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di sini itu ada kata atau. Aku ganti dulu ya. Oke. Di sini itu ada kata atau. Nah, kalau di video kemarin aku juga sudah jelasin. Kalau misalkan ada kata atau, itu tuh kita harus menjumlahkan. Enggak dikali guys, tapi dijumlahkan. Nah, di sini kalau misalkan kita menemukan tipe soal seperti ini, berarti kita dapat tulis di bawah ya. Di sini adalah peluang di mana A digabung dengan B. A-nya itu misalkan si pria atau wanita ya. Oke, mungkin A-nya itu misalkan wanita kita ya. A sama dengan wanita dan B itu sama dengan yang prianya. Nah, di sini A-nya itu adalah wanita di bawah 40 tahun. Berarti di sini untuk wanita ada 8 orang ya. Berarti di sini ada 8 per jumlahnya itu adalah 25. Nah, di sini ditambah dengan si pria. Prianya itu yang berusia 40 tahun ke atas ada 2 orang. 2 ditambah 25. Nah, berarti di sini tinggal kita jumlakan saja karena penyebutnya juga sudah sama. 8 tambah 2 itu adalah 10. 10 per 25. Nah, jadi peluang ataupun mereka terpilih itu di antara keduanya itu adalah 10 per 25. Ada nggak? Nah, di sini ada. Jawabannya itu yang C, guys. Oke, nah jadi ketika kalian menemukan tipe soal seperti ini tuh, aku saranin banyak-banyak latihan soal aja. Karena ketika kalian banyak latihan soal, kalian udah tahu tipenya dan nantipun ketika ada tipe yang sama, kalian oh udah tahu nih alurnya kayak gimana, penyelesaiannya kayak gimana. Jadi, lebih mengefisiensikan lagi pengerjaan kalian. Khususnya mungkin tinggal kalian langsung sat-sat-sat aja ketika ngerjainnya. Oke, gitu. Kita naik ke soal yang selanjutnya. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu di sini kita tandai dulu ya. Ganti lagi semua warna biru, guys. Biar bagus. Di sini ada 5 kecamatan J, K, L, dan M, dan N. Nah, di sini ada ketentuannya, ada alur. Kita langsung tulis aja ya, biar mempersingkat pengerjaannya. Di sini ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N dulu. Nah, berarti di sini dia itu bisa di sini ke kecamatan M ketika dia udah berkunjung dulu ke L dan N. Nah, di sini. Berarti ini yang prioritas dulu ya. Prioritas gitu lah. Baru nanti dia bisa berkunjung ke M. Nah, di sini ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Nah, di sini ia tidak bisa mengunjungi. Berarti di sini N, N itu tidak bisa dikunjungi. Gini, kita tulisnya kayak gitu. Sebelum mengunjungi kecamatan J. Sebelum mengunjungi kecamatan J. Berarti harus J dulu baru ke N. Nah, kayak gitu, guys. Dan di sini yang ketiga. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Di sini tulis kecamatan kedua yang harus dikunjungi itu adalah K. Nah, ditanyainnya itu adalah ditanyakan 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah N. Di sini berarti 2 kecamatan setelah N. Nah, apa aja? Nah, gitu. Jadi, di sini kita udah nemuin bahwa di sini itu ada 5 kecamatan. Kita ini salin dengan gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 kecamatan, guys. Kita misalkan kan seperti itu. Nah, di sini kecamatan keduanya itu adalah K. Kita tulis K di sini, guys. Nah, di sini kita ada lagi kan. Di sini itu dia itu tidak bisa melangkah ke N sebelum dia itu ke J dulu. Jadi, dia itu harus mengunjungi kecamatan J dulu sebelum ke kecamatan N. Nah, di sini sedangkan N-nya itu dia itu bisa mengunjungi M ketika udah L dan N. Nah, berarti kemungkinan si J itu pertama, guys. Di sini berarti J itu pertama. Dan di sini baru ke L, N, baru M. Nah, ini udah memenuhi kan di mana dia itu kalau mau mengunjungi ke M, dia itu harus mengunjungi ke kota ini dulu. Kalau dia mau mengunjungi ke kota, ke kecamatan N, dia itu harus mengunjungi ke kecamatan J dulu. Nah, di sini udah memenuhi aturan yang ada di poin-poin 1, 2, dan 3 itu. Nah, ketika kita udah mendapatkan seperti ini, berarti kita hapus dulu biar agak bersih. Berarti di sini, dia itu setelah 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N. Nah, di sini, guys, berarti udah kecamatan N, berarti di sini ada 2, kan? Berarti M, satu lagi belum ada nih. Berarti kan di sini ada L dan N. Dia itu bisa ke L dulu atau ke N dulu. Nah, ini yang pertama itu ke L dulu. Kalau misalkan kita bikin lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Ini J, ini K, di sini N, di sini L, di sini M. Nah, kalau misalkan kita ini ke N dulu, terus ke L, terus ke M, ini kan nggak bertentangan dengan aturan yang di atas. Nah, di sini berarti yang logikanya itu, yang biasanya itu adalah yang kedua ini, guys. Berarti di sini setelah kecamatan N, dia itu bisa, 2 kecamatan yang dikunjungi itu adalah L dan M. Di sini ada nggak? Nah, di sini ada L dan M. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Nah, jadi kalau misalkan kalian mendapatkan tipe soal seperti ini, kalian, apa ya, rubah dulu kata-katanya itu ke bentuk yang lebih simple. Pokoknya yang dapat dipahami oleh kalian, ini tanda baca ini itu sebenarnya nggak ada aturan. Tapi di sini tergantung dari pemahaman kalian aja, cara kalian berpikir itu kayak gimana. Setelah itu, kalian tinggal uraikan dan nanti kalian tinggal bikin bagian yang kayak gini, guys. Jadi, biar apa ya, kalau menurutku itu dapat mempermudah aja sih, mempermudah pengerjaan kalian dalam menentukan, apa ya, alur. Di sini kan konteksnya kecamatan, berarti alur kecamatan yang bisa dikunjungi kayak gitu. Nah, mungkin itu sih tips dari aku. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Dalam sebuah acara amal terkumpul amplop-amplop berisi uang kertas dari sejumlah penyumbang. Berisi uang kertas. Semua amplop berisi tiga kertas. Oke, di sini misalkan amplopnya itu kita misalkan dengan A ya, besar gini. Ini tuh terdiri dari tiga kertas. Ini kertas yang pertama, ini kertas yang kedua, ini kertas yang ketiga. Tapi beberapa amplop berisi satu, dua, atau tiga nota dan bukan uang. Nah, berarti di sini itu bisa saja satu, dua, dan tiga dan bukan uang. Berarti di sini nggak melulu uangnya, guys. Nah, di sini semua uang kertas bisa bernilai. Oke, di sini uang kertas bisa bernilai Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, sama Rp20.000. Berapa jumlah uang terkecil yang tidak mungkin ada dalam sebuah amplop? Oke, di sini uang terkecil yang mungkin tidak mungkin ada. Berarti nggak mungkin ada ya? Oke, di sini yang pertama itu kemungkinan semuanya itu adalah nota. Karena di sini, tapi beberapa amplop berisi satu, dua, atau tiga. Ini kan ada tiga, berarti kemungkinan yang pertama itu, kemungkinan yang pertama itu berarti Rp0 rupiah. Oke, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, duanya itu nota, satunya uang. Misalkan uangnya itu adalah Rp1.000. Kemungkinan yang kedua, berarti Rp2, eh, maaf, salah. Rp berapa ya? Rp1.000 ya? Rp1.000 ditambah dua nota. Kemungkinan yang ketiga, di sini Rp5.000. Kemungkinan berarti di sini dua nota juga sama, dua nota sama Rp5.000. Rp5.000 ditambah dua nota. Oke, kemungkinan yang keempat, di sini, misalkan di sini dua uang. Dua uang berarti ini kan yang terkecil. Kita ambil yang terkecil itu ada Rp1.000 sama Rp5.000. Berarti ini Rp1.000 ditambah Rp5.000 ditambah nota. Berarti di sini ada Rp6.000 ditambah nota. Oke, di sini kemungkinan yang ketiga, eh, yang kelima. Semuanya uang. Kemungkinan yang kelima. Misalkan kita ambil Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000. Berarti di sini ada Rp3.000 ya, guys. Ini kemungkinan yang kelima. Kemungkinan, eh, yang ke enam deh. Ini berarti tiga. Misalkan di sini Rp1.000-nya ada dua. Rp1.000 ditambah Rp5.000. Berarti di sini ada Rp7.000. Oke, ini mungkin beberapa kemungkinan. Dan ini yang terkecil kan. Ingat, di sini ada poinnya. Adalah jumlah uang terkecil. Di sini yang tidak mungkin. Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian udah paham, di sini kalian juga udah dapat menyimpulkan. Tapi di sini kita ikuti alurnya dulu. Yang pertama, Rp0 ada. Yang kedua itu, eh, mana ya? Rp1.000 ada. Yang ketiga itu Rp5.000 ada. Oke, yang keenam Rp6.000 ada. Di sini Rp6.000 ada. Berarti ini ada. Rp7.000 ada. Oke. Di sini Rp3.000 ada. Oke. Oke. Di sini Rp7.000 juga ada tadi ya. Udah diconteng. Berarti itu nyisa Rp2.000 sama Rp4.000. Nah, di sini kalau misalkan Rp4.000 mungkin nggak? Nggak kan? Soalnya ini ada Rp5.000, ada Rp1.000. Kalau misalkan Rp1.000-nya itu. Misalkan berarti kalau misalkan ada uang Rp2.000, berarti kan di sini Rp2.000 ya guys. Ditambah satu nota. Di sini ada ya? Ini ada berarti. Nah, berarti di sini yang kemungkinan nggak ada itu adalah pilihan yang C. Ada yang Rp4.000. Kalau misalkan kalian lihat juga di sini, kalau misalkan ini kan cuma Rp3.000. Kalau kalian isi Rp1.000, cuma mentok Rp3.000. Kalau kalian isi Rp5.000, di sini Rp5.000. Ini Rp1.000-nya Rp2.000, Rp7.000. Kalau Rp1.000-nya Rp1.000-nya itu Rp2.000. Itu kan berarti dapetnya itu adalah Rp10.000-Rp11.000. Di sini kan nggak ada di sini. Pilihannya sampai mentok Rp7.000. Nah, berarti yang nggak ada itu yang Rp4.000. Jadi, kalian coba aja misalkan jangan kalian udah lihat soal, tapi langsung, wah ini sulit banget. Jangan berpikiran seperti itu. Karena, apa ya? Coba dulu aja kalian tulis dulu permisalannya. Nanti juga kalian akan menemukan solusi. Dan juga kalian akan berpikir. Serta juga akan meng-solve problem dari permasalahan yang ada pada soal tersebut. Oke, kita naik ke soal yang selanjutnya. Oke, di sini produsen masker kain di daerah Bandung menjual satu masker. Harganya itu adalah Rp5.000. Sebanyak 450 buah masker terjual dalam satu bulan. Oke, kita tulis dulu di sini untuk harga maskernya. Nah, harga maskernya itu adalah Rp5.000 per buah. Di mana dia itu banyak terjual ya. Banyak terjualnya itu adalah Rp450.000 per bulan. Nah, di sini. Yang kedua, setelah dianalisis penjualan masker kain tersebut menyadari bahwa setiap penurunan seharga Rp200, mereka dapat menjual masker Rp50.000 lebih banyak dalam satu bulan. Nah, berarti di sini itu, oke, kita tulis setiap penurunan Rp200.000. Dia itu bisa menjual Rp50.000 lebih banyak. Nah, ini satu kali kan. Kalau misalkan penurunannya itu dua kali, berarti di sini Rp400.000. Dia itu penjualannya itu berarti Rp100.000 lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Begitupun seterusnya, guys. Nah, di sini. Jika X menyatakan berapa kali penurunan harga yang dilakukan. Nah, di sini. Sudah diketahui. Jika X, oh maaf. Jika X ini itu adalah menyatakan berapa kali penurunan. Satu kali, dua kali, tiga kali kah, dan lain sebagainya. Maka, model matematika pendapatan produsen dalam X adalah. Nah, di sini, guys. Dan di sini itu kita, apa ya. Oke, mungkin di sini teman-teman juga tahu bahwa harga pendapatannya itu kan banyaknya barang yang terjual dikali dengan harganya. Nah, di sini berarti kita tulis dulu ya. Oke, di sini pendapatan itu kan sama dengan dari harga jual dikali banyak barang yang terjual. Nah, di sini untuk harga yang normalnya itu adalah harga jualnya kan Rp100.000 dikali dengan Rp450.000. Nah, di sini pendapatannya sekian, guys. Nah, di sini. Oke, dan di sini itu jika dia itu melakukan penurunan harga. Nah, berarti kalau misalkan penurunan harga, berarti di sini itu kalau satu kali itu kan Rp200.000. Rp400.000. Nah, di sini berarti dapat kita misalkan penurunannya itu adalah Rp200.000. X di mana X-nya itu, tadi kan kita tahu X-nya itu adalah berapa kali penurunan harga yang dilakukan. Nah, di sini berarti kalau gitu kan ini pendapatan yang biasanya. Nah, di sini berarti kalau misalkan di sini adalah pendapatan dengan X di mana ada penurunan, berarti di sini Rp5.000. Ini kan penurunan, ada penurunan harga. Berarti dikurangi Rp200.000, guys. Nah, di sini kan jika dia menurunkan harganya itu Rp200.000, satu kali penurunannya itu, dia itu bisa menghasilkan Rp50.000 lebih banyak. Nah, berarti di sini dikali Rp450.000. Nah, di sini kan Rp50.000 lebih banyak. Berarti ditambahkan, guys. Ditambah Rp50.000. X. Nah, kenapa di sini aku tambahin X lagi? Karena kalau misalkan dia penurunan ini itu satu kali, dia itu nambahnya itu adalah Rp50.000. Kalau misalkan ini itu penurunannya itu adalah dua kali, berarti di sini itu Rp100.000. Nah, di sini berarti logikanya itu semakin banyak diturunkan, nah dia itu penghasilan pendapatan ataupun banyaknya masker yang dijual itu semakin banyak, guys. Tapi, untuk masalah pendapatan, apa ya, pendapatan bersihnya, aku nggak tahu. Tapi di sini itu konsepnya itu kayak gini. Nah, berarti di sini dapat kita tulis bahwa persamaannya itu adalah Rpx sama dengan Rp5.000 dikurangi Rp200.000 dikali Rp450.000 ditambah Rp50.000. Nah, di mana X-nya itu menyatakan banyaknya penurunan dan peningkatan setiap kali diturunkan. Di sini banyak, di sini peningkatannya, di sini penurunan harga, di sini peningkatan jumlah maskernya. Nah, jadi kayak gitu, guys. Jadi, apa ya, alur logikanya itu permisalnya itu harus kita pikirkan juga gitu. Karena di sini itu banyak, emang lebih ke logika aja sih, kalian permisalnya itu kayak gimana dan nantipun dapat kalian dapatkan hasil ataupun persamaan matematikanya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Nah, di sini kita lihat dulu. Berarti di sini yang Rp5.000 dikurangi Rp200.000. Rp5.000 dikurangi Rp200.000 berarti yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Kita lihat di sini Rp450.000 ditambah Rp50.000. Rp450.000. Nah, ini berarti yang ini ya. Ini soalnya di sini. Berarti jawabannya itu adalah yang D, guys. Oke, di sini mungkin kalau misalkan ada kalian yang kurang paham, kalian dapat tulis di kolom komentar atau langsung chat aku di Instagram. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, ini ada tipe soal yang hampir sama-sama soal tadi yang sebelumnya, guys. Jadi, di sini aku mau PR-in aja ke kalian. Nanti kita bahas di part 3. Dan di sini itu kurang lebih tipe soalnya itu sama. Nah, di sini itu jika harga masker diturunkan dari Rp5.000 ke Rp4.600. Berarti di sini kan ini 2 kali ya. 2 kali penurunan. Berarti di sini Rp200 dikali Rp200X. X di mana X-nya itu kan sama dengan 2. Karena 2 kali penurunan. Berarti harganya jadi Rp4.600. Nah, di sini maka produsen mengalami peningkatan pendapatan berapa persen. Nah, di sini. Kalau misalkan seperti ini itu nanti kalian tinggal cari dulu harga awalnya itu yang Rp5.000. Yang kedua itu harga yang sudah diturunkan Rp4.600. Nah, kalau kalian sudah menemukan harganya itu pendapatannya itu berapa. Nah, kalau sudah menemukan ini nanti tinggal kalian pakai rumus yang ini guys. Di mana rumus untuk mencari persen itu. Di mana pendapatan kedua dikurangi pendapatan pertama. Dibagi pendapatan pertama dikali 100%. Pendapatan kedua itu adalah yang ini Rp4.600. Pendapatan pertama itu adalah yang Rp5.000. Yang harga awal. Ini juga yang harga awal. Nanti kalian dapat menemukan berapa persen harganya. Nah, kalau misalkan kalian sudah dapat. Kalian tinggal tulis di kolom komentar jawaban yang tepat. Itu yang mana. Dan berapa mungkin hasil persenungan kalian. Oke, nanti kita akan bahas soal ini itu di next video. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe-nya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan see you next video guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.